Sub indo by broth3rmax Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua Cara kita melakukan perlakuan pada bibit tanaman yang baru kita beli online Agar nanti tidak mengalami kematian Ini bisa saya perlihatkan contoh bibit tanaman yang baru saya lakukan pembelian online Dan ini baru saja tiba di tempat saya Untuk jenis bibit yang akan saya lakukan perlakuan nantinya disini Adalah nemesa pote yang merupakan hasil cangkokan Bisa kita lihat para sahabat kondisi bibit yang saya lakukan pembelian online Walaupun 4 hari dalam pengeriman masih segar seperti ini Untuk perlakuan nantinya disini sama sistemnya dengan jenis tanaman lain yang nantinya sahabat beli Baik saya akan perlihatkan kepada para sahabat Bagaimana cara kita melakukan perlakuan pada bibit tanaman yang baru kita beli online Agar nanti tidak mengalami kematian Namun sebelum saya memperlihatkan caranya Terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama kita siapkan pisau Kemudian yang berikutnya kita siapkan tempat penanaman Dimana untuk tempat penanaman disini saya menggunakan polybag Ada pun untuk ukuran polybag yang saya gunakan disini yaitu 20 cm x 23 cm Kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan media tanam Dimana untuk bahan media tanam disini saya menggunakan campuran antara tanam murni dan kokopit Atau sabut kelapa yang dihaluskan Ada pun untuk perbandingan dari tanah dan kokopit disini Ini yaitu 1 banding 1 Bagi para sahabat yang tidak memiliki kokopit Bisa juga menggunakan sekam padi Namun saya sarankan untuk menggunakan sekam padi Yaitu sekam padi yang sudah lapuk Atau arang sekam padi Dan yang terakhir kita siapkan air secukupnya Itulah beberapa ladan bahan yang sudah saya perlihatkan Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan Cara kita melakukan perlakuan pada bibit tanaman kita yang baru kita beli online Agar nanti bisa tumbuh dengan baik Langkah pertama kita lakukan pengisian bahan media tanam ke tempat penanaman Untuk pengisian nantinya disini jangan langsung penuh kita lakukan Kita sisakan seperdua bagian dulu Untuk pengisian disini kita agak padat-padatkan Setelah kita sudah lakukan pengisian bahan media tanam Kemudian langkah berikutnya kita ambil tanaman kita Untuk kita lakukan penanaman Ini saya akan bongkar dulu dari pemungkus bahan media tanamnya Kemudian kita lakukan penanaman Lalu kita tambahkan bahan media tanam Untuk penambahan nanti bahan media tanam itu Batas dari bahan media tanam cangkokan Lalu kita agak padat-padatkan Setelah kita sudah lakukan penanaman Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyeraman Untuk penyeraman disini kita lakukan secukupnya saja Sampai dari bahan media tanam basah Setelah kita sudah lakukan penyeraman Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pemangkasan sebagian daun Ada pun tujuan kita melakukan pemangkasan sebagian daun Agar nanti bisa mencegah penguapan yang tinggi Kemudian nantinya bisa merangsang cepat tumbuhnya tunas baru Dan akar-akar baru Untuk pemangkasan disini kita lakukan pemotongan Menyisakan sekitar seperdua bagian Terutama pada daun-daun yang besar seperti ini Setelah kita sudah lakukan pemangkasan sebagian daun Kemudian dari hasil cangkokan yang baru kita lakukan penanaman Kita simpan dulu di tempat yang teluh Yang tidak terkena sinar matahari langsung Ini bisa saya perlihatkan para sahabat Bibit tanaman saya yang baru saja saya lakukan penanaman Saya sudah simpan di tempat yang teluh Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari media tanamnya Jangan sampai mengalami kekeringan Karena apabila mengalami kekeringan Nantinya bibit cangkokan yang baru kita lakukan penanaman Bisa mengalami kematian Dan untuk media tanam disini Jangan juga sering kita lakukan penyeraman Apabila dari media tanamnya masih lembab Karena apabila kita sering lakukan penyeraman Nantinya media tanamnya terlalu basah Yang dapat mengakibatkan pembusukan pada akar Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan Cara kita melakukan penanganan Bibit hasil cangkokan Yang kita beli online Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini Bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah meパ different